Sekte teratai putih jilid tiga. Engan diantarkan Ong Heng, mereka masuk sebuah kamar dalam rumah sederhana berdinding tanah liat itu. Kamar itu gerah karena jendela-jendelanya ditutup rapat semua. Seluruh anggota keluarga agaknya berkumpul dalam kamar itu, di sekitar pembaringan, di mana terbaring seorang anak lelaki berumur tujuh tahun yang wajahnya pucat, sedang terhidur. Soh Pyao mendekati pembaringan dan merabah jidat anak itu, lalu berbisik kepada Ong Heng, tidak terlalu panas. Istri Ong Heng yang tidak kalah kuyuh dengan Ong Heng menerangkan, panasnya memang tidak seberapa. Yang aneh, setiap kali. Sadar dia hanya mengeluarkan kata-kata kebencian kepada tuon sebun dan jenderal wan dengan suara seorang lelaki dewasa berlogat daerah lain. Dia kemasukan arwah. Arwah itu galak sekali, tidak dapat ditaklukan, sambung kakak perempuan si sakit. Liu Yook tiba-tiba berkata, roh yang di dalam aku lebih berkuasa dari roh-roh penguasa dunia ini. Orang-orang menoleh kepada Liu Yook, kata-kata itu kedengarannya sombong sekali. Tapi Soh Piyo langsung melihat lagi ciri-ciri khas ajaran Taichinkau dalam kata-kata Liu Yook. Agama Taichinkau sudah masuk ke China dari arah barat sejak abad 7. Kaisar Siuchong dari dinasti Tong juga pengikut agama itu. Di Jepang, pengikut-pengikut Taichinkau dibasmi oleh Sogun Leharu Tokugawa, 1737-1786, karena dianggap agama asing yang membahayakan negara. Pengikut-pengikut Taichinkau Jepang banyak yang kabur ke China atau Korea untuk mendapatkan kebebasan. Memeluk keyakinan seraya menyebar luaskan ajarannya sekaliannya. Di China tidak dibasmi namun pengikutnya sedikit sekali. Ketika itulah ruangan kamar itu tiba-tiba dikejutkan suara bentakan dari mulut bocah yang tertidur itu. Membentak Liu Yook. Diam, anjing pincang. Diam. Suaranya memang suara seorang lelaki dewasa yang parau dan berlegat asing. Aneh juga, anak itu tadinya tertidur pulas dan tentunya tidak mendengar kata-kata Liu Yook. Tetapi sekarang tiba-tiba berteriak begitu mengejutkan. Keruan orang-orang yang berkerumun di seputar pembaringannya berhamburan menjauh, termasuk Soh Piao yang paling kaget karena baru kali ini dia mengalaminya. Anak laki-laki itu duduk di pembaringannya, membelalakan matanya dan ada sesuatu yang begitu jahat memandang dari belakang matanya. Sepasang tangannya membentuk cakar yang menegang, siap merobek siapapun. Yang mendekat, air liur deras bercucuran dari mulutnya. Ia menuding Liu Yook. Anjing pincang, jangan ikut campur atau kau menyesal seumur hidupmu. Kami punya kekuatan di langit, di bumi, di bawah bumi, di mana saja dan tidak bisa kau lihat. Ketenangan Liu Yook mengherankan Soh Piao dan yang lain-lainnya. Bahkan Liu Yook bisa tertawa ringan sambil bertanya, wah, rupanya kau sudah melucuti kedokmu, ya? Diam. Coba mendekat atau kami robek tubuhmu. Anak itu mencengkeram tepi ranjang dan menggoncang-goncangkannya dengan dasyat. Sebab saat itu Liu Yook justru mendekat ke pembaringan, sehingga Soh Piao memperingatkan, hati-hati, adik Liu Yook. Sementara si anak kecil itu makin kalap, berhenti, Jahanam. Berhenti. Aku akan menjukil biji matamu dan mengunyahnya jangan mendekat. Tetapi ancaman itu tidak menghentikan langkah Liu Yook. Hei, berhenti. Ini peringatan terakhirku. Tetapi Liu Yook justru dengan sigap menangkap pergeiangan kaki anak itu, maka meraunglah anak itu dengan suaranya yang aneh, Bangsat, kau membakar kami. Kau membakar kami. Lepaskan. Dan serentetan caci maki yang membuat pendengar-pendengarnya bergidik semua. Namun Liu Yook tidak melepaskan pegangannya. Entah berapa kali anak itu meneriakan panas dan terbakar sambil menggeliat-geliat dan mendesis-desis dan mengeluarkan air liur. Serangkaian caci maki dan ancaman dilontarkan ke arah Liu Yook, namun nyatanya tidak berhasil mengapa-apakan Liu Yook. Beberapa kali anak itu hendak mencakar muka Liu Yook, namun setiap kali menarik kembali tangannya dengan gentar kalau terbentur. Pandangan Matu Liu Yook. Kata Liu Yook kemudian, bernada perintah dan penuhi bawa, kawanantian peng, tentara langit, terkutuk, tinggalkan anak ini. Anak itu menjerit dan menghempaskan punggungnya ke pembaringan, lalu memejamkan matu dan mengungkam. Liu Yook melepas pepegangannya. Kedua orang tua anak itu buru-buru menubruk, mengguncang-guncang dan memanggil-manggil namanya. Ong Heng dengan wajah cemas menempelkan telinga ke dada anaknya untuk menemukan detak jantungnya. Istri Ong Heng juga hampir saja mendamperat Liu Yook sebagai pembunuh, namun damperatan yang sudah siap meluncur itu pun ditelan kembali karena suaminya berkata, dia masih hidup. Jantungnya berdenyut kuat dan normal, tidak kacau seperti sebelumnya. Liu Yook kini memegang jidat anak itu, ia akan baik kembali. Soh Pyao memandang peristiwa di depannya itu dengan setengah mengerti setengah tidak. Yang jelas pandangannya kepada Liu Yook. Beranjak naik beberapa derajat. Pemuda cacat yang bicaranya polos itu ternyata memiliki keistimewaan yang baru ditunjukkan sekarang. Soh Pyao kemudian bertanya, Adik Yook, bagaimana rencana kita mengunjungi reruntuhan perkampungan leluhurmu? Jadi atau tidak? Sebelum Liu Yook menjawab, Ong Heng menukas kaget, Cuan Cuan akan pergi ke reruntuhan Liu Kehciung. Betul. Kenapa? Orang-orang jahat yang menyihiran aku itu agaknya berteduh di tempat itu. Yang ganjil, sudah bertahun-tahun di sekitar tempat ini tidak ada anjing serigala, tetapi semalam di tempat itu ada suara serigala bersahut-sahutan. Entah datang dari mana. Juga seekor burung gagak besar yang beterbangan di atas kampung ini, sambung istri Ong Heng. Itu bukan alamat baik, kata mertua perempuan Ong Heng. Namun Liu Yook menjawab peringan saja, langkah kita tidak boleh didekteo eh alamat baik atau alamat buruk atau letak bintang-bintang atau tingkah laku hewan-hewan. Kita manusia adalah raja ciptaan. Kita ditetapkan memerintah semua makhluk, bukan sebaliknya. Istri Ong Heng hendak membantah, namun Ong Heng mencegahnya dengan gelengan kepala. Masalah keyakinan memang hak pribadi masing-masing. Kemudian Soh Piao mengulangi pertanyaannya tadi. Adik Yook, kita jadi pergi ke sana atau tidak? Liu Yook mengangguk mantap. Tentu saja. Bahkan harus ke sana, mungkin kita bisa berbicara dengan orang-orang di tempat itu. Lalu berangkatlah mereka meninggalkan rumah Hong Heng menuju ke rumah keluarga Liu yang sudah jadi reruntuhan. Soh Piao, meskipun mahir silat, ternyata melangkah dengan dibebani perasaan tegang karena tidak bisa menduga bagaimana nanti sikap orang-orang yang bakal ditemuinya di reruntuhan perkampungan itu. Menurut orang-orang di kampung tadi, pendatang-pendatang itu bersikap memusuhi keluarga sebun. Sedangkan Liu Yook yang berjalan di samping Soh Piao, berjalan begitu tenang dan gembira. Tidak lama kemudian, tibalah mereka di reruntuhan perkampungan itu, sebuah tempat yang terduh di lereng perbukitan, penuh ditumbuhi cemara diselang-seling dengan kelompok-kelompok melukar. Liu Yook gembira melihat tempat leluhurnya itu. Dibayangkan perkampungan itu, meskipun tidak sebesar dan semegah puri keluarga sebun di Perhemnia yang seolah-olah sebuah kota di atas bukit, namun perkampungan itu nampak begitu nyaman dan tentera menghadap kota lokyang dan lembah sekitarnya. Ketika Liu Yook mulai melangkahir runtuhan pintu gerbang perkampungan, dia diperingatkan oleh Soh Piao, hati-hati, adik Liu. Namun langkah Liu Yook tidak terhambat sedikitpun, ah, kita akan datang bukan untuk berkelai? Buat apa begitu berperasangka seolah-olah ada musuh mengintai di mana-mana? Sikap itu baik, adik Yook. Sayangnya tidak semua orang bersikap seperti itu. Banyak yang justru bersikap senang mencelakakan orang lain, tidak peduli pihaknya benar atau salah. Negara yang paling cinta damai pun pasti punya angkatan perang, punya polisi, punya penjara, benar tidak? Berhati-hati tidak ada jeleknya. Liu Yook tidak ingin berbantah lagi. Dan langkah kedua sahabat itu terhenti, karena dari balik reruntuhan tiba-tiba muncul empat orang laki-laki bersenjata. Tampang, perawakan, usia maupun dandanan mereka tidak sama, yang seragam pada diri mereka adalah sorot metu yang penuh luapan kebencian, bahkan terhadap orang yang belum dikenal sekalipun. Berhenti bentak yang tertua sambil mengacungkan pedangnya. Soh Piao dan Liu Yook berhenti. Soh Piao sebenarnya hendak memancing orang-orang itu. Dalam tanya-jawab, supaya ia bisa mengetahui siapa mereka dan apa maksud mereka datang di sekitar kota Lok Yang, justru pada saat keluarga sebuun di ambang hari yang demikian penting. Namun Liu Yook sudah mendahului menjawab orang-orang itu dengan sikap yang begitu bersahabatnya. Selamat siang, saudara-saudaraku, apakah kalian baik-baik semuanya? Apakah keluarga kalian di rumah juga baik-baik dan sehat semuanya? Sikap ramah Liu Yook dibalas dengan bentakan garang orang tadi, itu bukan urusanmu. Sebutkan siapa diri kalian dan kenapa datang ke sini. Kembali Liu Yook yang menjawab, Aku bernama Liu Yook, dari Bukit Pekahimnia di dekat kota Sesia. Dan temanku ini orang sini saja, namanya Soh Piao. Sekarang sukakah saudara-saudara memperkenalkan nama saudara-saudara? Soh Piao tidak menaruh harapan terhadap upaya perdamaian Liu Yook itu, namun ia diam. Dulu dan membiarkan Liu Yook yang menghadapi orang-orang itu. Ternyata orang-orang itu memang tidak bergeming sedikitpun terhadap keramahan Liu Yook. Mereka tidak menggubris pertanyaan Liu Yook dan malahan menyodorkan pertanyaan berikut, Dan apa maksud kedatangan kalian kemari? Sama seperti mereka tidak bergeming oleh keramahan Liu Yook, Begitu juga keramahan Liu Yook tidak terpengaruh sama sekali oleh sikap penuh permusuhan dari orang-orang itu. Kata Liu Yook sambil tersenyum manis. Agaknya saudara-saudara ini lebih suka bertanya terus daripada menjawab. Baiklah. Aku datang karena tempat ini dulu adalah tempat leluhurku. Tetapi aku tidak mengusir kalian, kalian boleh berteduh di sini kalau suka. Orang-orang bersenjata itu saling berbisik beberapa saat. Lalu orang tertua yang memegang pedang itu bertanya, Kau mengaku berasal dari sesia. Apa hubunganmu dengan keluarga sebon di sesia? Ibuku bernama sebon Giok. Kakak diri ibuku adalah sebon Beng di Lok Yang. Muka orang-orang bersenjata itu memeringas, sikap bermusuhan mereka bertambah kental. Jadi kau adalah keponakan sebon Beng? Jadi calon pengantin perempuannya General Wan Lui itu adalah saudara sepulpumu. Tiba-tiba udara di tempat itu bergetar oleh sebuah suara yang keras, kering dan serak, Tahan bocah pinjang itu. Yang satunya lagi silakan pergi. Soh Pyao dan Li Uyok serempak menoleh ke arah asal suara itu, dan mereka tercengang melihat orangnya. Itulah seorang lelaki bungkuk, berjubah longgar hitam, rambutnya terurai dan menutupi sebagian besar wajahnya namun hidungnya yang amat besar itu menyembul di sela-sela rambutnya, sepasang telapak kakinya yang tak bersepatu itu kelihatan lebar dan berjari panjang-panjang, mencengkeram dahan di mana dia hinggap seperti burung. Pendek kata, orang itu sedikit. Sekali persamaannya dengan manusia, sebaliknya banyak sekali persamaannya dengan burung gagak. Setelah mendapat perintah, orang-orang bersenjata itu melangkah maju untuk meringkus Li Uyok. Namun orang-orang itu bersikap hati-hati karena melihat Li Uyok kelewat tenang, mereka menyangka Li Uyok seorang jagoan tingkat tinggi. Sedang Soh Pyao tahu kalau Li Uyok tidak bercusilat setengah jurus pun, karena itulah Soh Pyao buru-buru menempatkan diri di depan Li Uyok untuk melindungi. Katanya kepada orang-orang bersenjata itu, kalian takkan dapat menyentuh tamu keluarga sebon Li Uyok yang ini tanpa melangkahi mayatku dulu. Orang aneh yang nangkering di atas pohon itu pun tertawa kembali keras-keras, dan sekarang dia bukan cuma mirip burung gagak melainkan persis burung gagak. Orang bisa bingung melihatnya, yang nongkrong di pohon itu manusia yang mirip burung gagak, ataukah burung gagak yang mirip manusia. Soh Pyao agak bergidik, lah merasakan ada semacam hawa yang jahat menyungkup tempat itu. Namun ia tidak akan surut dari tekadnya untuk melindungi Li Uyok. Diam-diam Soh Pyao menyesal bahwa tadi ia tidak membawa pedangnya, karena menyangka keadaan begitu tenteram, lagi pula ia bepergian tidak jauh dari Lok Yang. Kini ia terpaksa bersiap-siap untuk berkelahi dengan tangan kosong menghadapi empat lawan bersenjata yang belum diketahui seberapa tinggi ilmunya. Tiba-tiba Li Uyok menepuk pundak Soh Pyao dari belakangnya, sambil berkata dengan tenang, Saudara Soh, biarkan aku tetap di sini seperti kemauan mereka. Barangkali sobat-sobat di tempat ini ingin berbicara banyak dengan aku. Soh Pyao garuk-garuk kepala tanpa menjawab. Orang-orang bersenjata yang sedang maju dengan langkah mengancam itu pun berhenti melangkah lalu saling pandang dengan keheran-heranan. Sementara Soh Pyao berkata kepada Li Uyok, adik Yok, mereka bukan teman, apalagi saudara. Mereka beri tiket jahat, buktinya sudah kita lihat pada anaknya Ong Heng. Ah, masa iya? Aku percaya manusia diciptakan untuk bersahabat dan bersaudara, tidak terkecuali sobat-sobat di tempat ini. Lebih baik berbicara daripada berkelahi. Adik Yok, orang-orang jahat ini mengundangmu bukan untuk berbicara, bahkan mungkin kau akan disumpal mulutmu sehingga tidak dapat berbicara. Kau akan dijadikan Sandra untuk menyusahkan pamanmu, barangkali kau sendiri akan disiksa. Kau mau menyusahkan pamanmu? Jawab Li Uyok Kalem, kalau benar mereka berniat begitu, aku akan menasehati sobat-sobat ini bahwa perbuatan macam itu tidak baik. Soh Piao jadi kehabisan akal, adik Yok, pokoknya demi tanggung jawabku terhadap pamanmu, aku tidak akan membiarkanmu tinggal sendirian di sini. Sebaiknya kakak pulang saja ke Lok Yang, percuma berlama-lama di tempat ini, hanya menimbulkan pertengkaran saja. Aku tetap ingin di sini untuk berbincang dengan mereka. Seandainya kakak dapat mengalahkan mereka pun, aku tetap ingin di sini. Soh Piao tidak tahu lagi harus kagum atau jengkel, mungkin juga campuran dari kedua-duanya. Dilihatnya kebulatan tekat itu terpancar kuat dari sepasang Meta Li Uyok, tidak mungkin sikap itu diubah lagi. Akhirnya Soh Piao berkata kepada orang-orang bersenjata itu, Baiklah, karena kemauan temanku sendiri, dia akan aku tinggalkan di sini, bukan karena takut kepada kalian. Tetapi perhatikan baik-baik peringatanku, seujung rambut saja kalian menciderai temanku ini, kami akan mengejar kalian sekalipun bersembunyi di lubang semut. Kami punya ribuan sahabat yang siap membantu di seluruh pelosok negeri. Belum habis kata-kata Soh Piao, orang di atas pohon itu kembali memperdengarkan. Tertawanya yang lebih mirip burung gagak, katanya, orang si Soh, rupanya kau terlalu bangga akan majikanmu sebun beng, ya. Ancamanmu boleh menakutkan orang lain, tetapi tidak menakutkan aku seujung rambut pun. Sebab aku bisa terbang di atas kepala sebun beng tanpa dia sendiri mengetahuinya. Lalu orang itu melompat ke atas sambil mengembangkan lengan-lengannya. Soh Piao hampir-hampir tidak percaya ketika melihat orang itu tidak segera jatuh ke tanah, melainkan terus melayang-layang di udara, bahkan yang kemudian terlihat di udara itu adalah seekor burung gagak besar yang berkau-kau. Orang itu mampu mengubah dirinya menjadi burung gagak. Soh Piao memucat melihat demonstrasi ilmu gap tingkat tinggi itu. Sedang keempat orang bersenjata itu menjanjikan wajah bangga sambil menatap Soh Piao, seolah-olah ingin bertanya, nah, bisa apa kau di depan guruku yang berilmu demikian tinggi? Namun orang-orang bersenjata itu kecewa karena tidak menemukan kesan kagum di wajah Liuyok. Liuyok memang ikut menengadah sambil memandang burung gagak jadi-jadian, namun wajahnya justru nampak prihatin, dan orang-orang bersenjata itu bisa mendengar desisnya, sudah baik-baik jadi manusia, kenapa senang jadi burung segala? Sementara itu Soh Piao sudah beranjak meninggalkan tempat itu. Ia tahu mengukur kemampuan sendiri, seandainya bersikeras akan membawa Liuyok juga belum tentu mampu mengalahkan orang-orang berilmu gaib itu. Lebih bijaksana kalau sebun beng cepat diberitahu. Sementara Liuyok sendiri kemudian duduk santai di atas sebuah batu di bawah pohon, dan berkata kepada orang-orang bersenjata yang mengawasinya dengan tegang, Saudara-saudara, alangkah santai dan enak pembicaraan kita seandainya senjata-senjata itu dimasukkan ke sarungnya. Soh Piao melangkah terburu-buru ingin segera sampai ke kota, tetapi sialnya ketika melewati kampung tukang tenun tadi, penduduk kampung mencegatnya, diantaranya nampak ong heng. Soh Piao jadi heran karena orang-orang ini kelihatannya bersuka cita, tidak lagi ketakutan. Begitu melihat Soh Piao, serempak mereka menyongsong, mengerumuni dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Di mana Tuan Mudaliu? Kenapa tidak bersama-sama Tuan Soh agar pertanyaannya tidak berkepanjangan? Soh Piao berbohong saja, Tuan Mudaliu agaknya masih suka di reruntuhan perkampungan leluhurnya itu. Kenapa? Orang-orang pun bungkam semua. Mereka tahu di reruntuhan itu ada orang-orang yang menakutkan itu, kenapa Ayok malah tinggal di sana? Kenapa Soh Piao meninggalkannya? Sebaliknya Soh Piao sendiri heran melihat sikap orang-orang kampung itu. Ada apa sebenarnya? Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Anakku sembuh, kata ong heng. Soh Piao cuma mengangguk-angguk dan berkata basa-basi karena ingin cepat meninggalkan tempat itu. Oh oh oh, syukurlah. Sekarang maafkanlah aku, aku harus cepat-cepat sampai ke kota. Lalu ia pun menerobos kerumunan orang-orang itu dengan mendesak-desakan tubuhnya, kemudian ia melangkah dengan setengah berlari sampai ke rumah sebum Beng di kota Lok Yang. Kedatangannya yang bermandikan keringat dan wajahnya yang tegang itu tentu saja mengejutkan orang-orang seisi rumah, apalagi tidak bersama-sama Li Uyok. Saudara Soh, kenapa? Kenapa tidak bersama Tuan Muda Li Uyok? Soh Piao tidak menggubris pertanyaan orang-orang itu, melainkan langsung bertanya, di mana Tuan Sebun? Aku harus berbicara dengannya sendiri. Sedang di taman belakang, mengobrol dengan Tuan Tong, sahabatnya dari secuhan itu. Maka Soh Piao langsung menuju ke sana. Sebum Beng yang sedang berbincang santai dengan sahabatnya sejak muda, Tong Ginian, dikejutkan oleh kedatangan Soh Piao yang tergopoh-gopoh. Hi, kenapa, saudara Soh? Soh Piao tiba-tiba berlutut di depan Sebum Beng, dan ini membuat Sebum Beng gelisah karena sikap ini tidak lazim. Didengarnya suara Soh Piao terengah-engah, Tuan, saya minta maaf, saya patut dihukum. Saya tidak dapat mengajak saudara Li Uyok kembali. Kenapa dengan dia? Dia ditahan oleh sekelompok orang tak dikenal yang sekarang berada di reruntuhan perkampungan Li Uyok. Jantung Sebum Beng serasa berdentang, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Coba ceritakan. Soh Piao pun mulai menceritakannya. Sementara dia berbicara, anggota-anggota keluarga yang lain mulai berdatangan untuk ikut mendengarkan, baik yang tinggal di Lok Yang maupun yang dari Sesia. Usai Soh Piao bercerita, Sebum Giyok mengertakan gigi dan berkata, aku akan memaksa orang-orang itu dengan pedangku untuk membebaskan anakku. Cepat Sebum Beng menahan punda adik perempuannya itu, jangan gegabah, adik Giyok. Orang-orang jahat itu bukan orang-orang sembarangan. Bukankah tadi sudah kau dengar cerita Soh Piao bagaimana pemimpin mereka sanggup mengubah diri menjadi burung gagak? Kita berhadapan dengan sekelompok orang yang tidak sekedar mengandalkan otot dan keterampilan berkelahi, melainkan orang-orang yang memiliki ilmu gap tingkat tinggi. Tetapi Liu Yok adalah darah dagingku, kakak Beng, sahut Sebum Giyok dengan matu berkaca-kaca. Aku mengerti, adik Giyok. Aku pun bertanggung jawab atas keselamatan dirinya. Kita berangkat bersama-sama. Au Yang Hang yang juga berada di situ, sudah menggenggam merat gagang pedangnya meskipun belum dicabut dari sarungnya. Dari mulutnya terluncur kata-kata gagah bak pendekar rulung, ah, seandainya Paman Sebum setuju, aku pasti sudah menyerbu ke sana dan membuat orang-orang jahat itu mengutuk hari kelahirannya sendiri. Pedangku ini sudah khas darah. Dan serentetan kata-kata dasyat lainnya, namun tidak ada yang memperhatikannya sebab orang-orang sedang sibuk bersiap-siap untuk berangkat ke reruntuhan perkampungan Liu Kehchun di luar kota. Orang-orang itu belum berangkat, ketika di atas rumah tiba-tiba terdengar suara burung gagak berkau-kau. Mula-mula orang kurang memperhatikannya, sampai Soh Piaor mendengarnya dan berseru, itulah si burung siluman. Burung jadi-jadian. Orang-orang pun berlarian ke halaman dan melihat ke atas. Mereka melihat seekor burung gagak besar sedang terbang berputar-putar sambil berkau-kau. Beberapa orang pegawai sebum beng yang mempercayai tahyul, diam-diam sudah merasa cemas dan membaca doa-doa penolak malapetaka. Mereka masih percaya kata-kata orang tua bahwa burung gagak melambangkan kematian, kedatangannya tidak membawa alamat baik. Sebum beng sendiri belum tahu harus berbuat apa, meskipun Soh Piaor disebelahnya berkata, burung gagak itu jadi-jadian. Dia sebenarnya adalah manusia yang memimpin orang-orang jahat di reruntuhan Liu Kehchung. Aku lihat dia melompat ke langit dan langsung terbang karena berubah bentuk. Sebum beng masih ragu-ragu menerima kata-kata Soh Piaor itu. Tetapi Tong Ginian kemudian berkata, Saudara sebum, tiba-tiba aku ingat seorang tokoh Pek Lian Kau, agama teratai putih, dari Pak Cong, Sekte Utara, yang sudah lama menghilang, kabarnya untuk mendalami ilmu jahatnya. Tidak ada yang tahu namanya, dia hanya dikenal julukannya sebagai Hek Wakoai, siluman gagak hitam, satu dari empat tokoh unggulan Pek Lian Kau golongan Pak Cong. Disebutnya Pek Lian Kau bagaikan sepercik cahaya yang menerangi pikiran sebum beng. Calon menantu sebum beng, Wong Lui, adalah orang yang sangat dibenci oleh Pek Lian Kau, karena dia pernah menimbulkan kerusakan besar dalam tubuh Pek Lian Kau. Ketika itu Pek Lian Kau sedang mengadakan upacara taunan di kuil Hongkak Sidi Hang Yang, dan dalam upacara itu mereka hendak menyebelih Pangeran Hang Lik, nama Pangeran Kian Leong sebelum naik tahta, untuk dijadikan tumbal kebangkitan kembali kerajaan beng. Wong Lui berhasil menyelamatkan Pangeran Hang Lik dan mengacaukan Pek Lian Kau, itulah akar dendam Pek Lian Kau terhadap Wong Lui. Kini Pek Lian Kau agaknya telah mengundang jagoannya yang tersembunyi, Hek Wakoai, untuk mengacau jalannya pernikahan Wong Lui. Apa yang dikatakan Tong Gin Yan tentu saja dinilai jauh lebih tinggi dari perkataan Soh Piao, biarpun yang dikatakannya sama. Maklum, Pong Gin Yan adalah ketua sebuah perserikatan rahasia yang punya banyak sekali orang bawah tanah di mana-mana. Ia mengetahui banyak hal yang tidak diketahui umum. Karena itulah sebun Beng tidak ragu-ragu lagi mendungak ke atas dan berteriak kepada burung gagak itu, Saudara Hek Wakoai, aku persilahkan turun dan jadilah tamu yang normal. Kita bisa berbicara baik-baik. Burung gagak itu berkeak panjang seolah menjawab seruan sebun Beng, lalu melayang turun dan hinggap di atas bubungan rumah. Matanya yang bersinar jahat itu menatap orang-orang di bawahnya. Sesuatu yang terasa gaib dan jahat segera terasa menudungi tempat itu, dan matahari yang sudah bergeser ke barat membuat suasana itu lebih terasa lagi. Turunlah, sobat, dan tunjukkan wujud aslimu, kata sebun Beng. Burung gagak di atas atap itu hanya berkau keras sambil berlompatan ke kanan-kiri, tidak menggubris kata-kata sebun Beng. Turunlah, sobat, ulang sebun Beng sabar. Bagaimana kita bisa berbicara dengan baik, kalau kau hanya berkoak-koak saja? Kami belum pernah belajar bicara bahasa burung gagak. Lagi-lagi burung jadi-jadian itu cuma berkoak dan berlompatan. Au yang hau berteriak, kurang ajar siluman ini, dia benar-benar kelewat memandang ringan kepada kita. Ambil tangga. Biar aku sembelih dia. Rupanya dia ingin pamer kegagah beraniannya di depan orang banyak. Namun karena ia belum mampu melompat ke atas genteng, terpaksa dia menyuruh orang mengambilkan tangga. Kakak hau, kenapa tidak melompat saja? Tanya Bwe Gin Leong seolah-olah tidak sengaja. Akibatnya ia mendapat pelototan gusar dari aw yang hau yang merasa dipermalukan. Cepat. Cepat Bwe Gin Leong bersembunyi ke belakang punggung neneknya. Orang yang membawa tangga sudah datang, dan tangga itu langsung disandarkan ke tepian atap. Au yang hau pun bersiap-siap untuk naik. Sebenarnya dia berharap agar ada orang yang sungguh-sungguh mencegahnya, tetapi ternyata tidak ada, semuanya membiarkan tindakannya. Au yang hau malu untuk melangkah surut, dia pun menaiki tangga. Sebun Beng cuma berkata, hati-hati, ahau, namun damdiam Sebun Beng juga menyiapkan sebutir tiatan, kelereng besi, yang siap digunakan setiap saat. Sebelum mau yang hau sampai di puncak tangga, tiba-tiba burung itu berkauk begitu nyaring dan mengejutkan, lalu terbang menyambar ujung tangga bagian atas. Ternyata burung itu berkekuatan raksasa, ia mendorong ujung tangga itu sehingga tangga itu pun roboh selagi ada au yang hau di tengah-tengahnya. Au yang hau pun benar-benar menghayati pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Ketika beberapa pegawai Sebun Beng hendak membantu membangunkan au yang hau, au yang hau menolak untuk dibantu meskipun pinggangnya sakit. Ia mengacungkan pedangnya ke atas sambil tertatih-tatih berdiri, teriaknya, Hi, hewan jadi-jadian. Turunlah kemari dan aku akan membuatmu jadi sate. Baru saja kata-kata itu selesai, burung itu tiba-tiba menukik turun bagaikan kilat dengan paruh yang tertujuk ke metu au yang hau. Semua yang melihat terkejut. Au yang hau apalagi, dengan gugup dia memiringkan tubuh kanan untuk menghindar, sehingga tangan kanannya yang memegang pedang itu malahan tertutup peluangnya untuk balas menyerang. Melihat ke au yang hau mengolak itu, Sebun Beng menarik nafas. Pengetahuan beladiri yang begitu sederhana saja tidak dipahami oleh keponakannya itu, tetapi bualannya saja setinggi langit. Kemudian au yang hau memutar pundak dan membabat dengan pedangnya, namun burung gagak itu terbang berputar ke sebelah kiri dan menyambar lagi. Melihat caranya burung gagak itu begitu cerdik memilih sudut serangannya, yaitu memilih arah yang menyulitkan pedang au yang hau, terang burung im memang lain daripada yang lain. Kali ini ia menyerang dengan paruh dan cakar-cakarnya sekaligus. Paruh berhasil dihindari oleh au yang hau, namun cakarnya berhasil menggores pundak pemuda itu sehingga berdarah, ditambah kibasan sepasang sayapnya yang bertenaga besar sehingga au yang hau terjengkang. Orang-orang kembali berseru kaget, apalagi burung itu terus menyambar lagi ke arah au yang hau dan kali ini kecilah kemungkinannya untuk menghindari. Paruh dan kedua cakarnya sekaligus ke muka au yang hau. Kali ini sebun beng tidak membiarkan keponakannya kena bencana, ia menyambitkan kelereng besinya menghantam rusuk burung gagak itu. Burung gagak itu boleh saja bertenaga hebat, namun kelereng besi sebun beng membuatnya terpental beberapa langkah kesak. Kali ini sebun beng tidak membiarkan keponakannya kena bencana, ia menyambitkan kelereng besinya menghantam rusuk burung gagak itu. Mping! Burung itu rebah sesaat, dan ia harus dua kali mengulangi lompatannya untuk dapat berdiri tegak lalu terbang, sorot matanya memancarkan semacam kebencian bercampur gentar ke arah sebun beng sebelum terbang menghilang di cakrawala. Au yang hau nampak berwajah pucat, bahkan bibirnya pun agak putih, kali ini ia tidak menolak lagi ketika ada orang-orang yang memapahnya bangun, lah masih belum mampu berbicara karena kagetnya. Sebun beng ikut mendekati dan bertanya, bagaimana keadaanmu, nak? Au yang hau cuma bisa mengangguk-angguk. Yang penting segeralah mengobati luka-luka. Di pundakmu, jangan sampai menjadi bengkak. Siapa tahu kuku-kukunya beracun. Sebun beng kemudian berkata kepada Tong Ginian, Saudara Tong, maukah menemaniku keruntuhan perkampungan itu sekarang? Tong Ginian mengangguk mantap tanpa mempedulikan langit yang mulai gelap, dengan senang hati, Saudara Sebun. Sebun beng jalu menoleh kepada Sebun Giok, adik Giok. Sebun Giok menukas sambil mengangkat pedangnya yang masih dalam sarungnya, aku ikut. Aku ibuli Uyok. Maka berangkatlah mereka bertiga. Tong Ginian dan Sebun Giok membawa pedang, sedangkan Sebun beng membawa tongkat besinya yang terkenal. Tak peduli betapapun ramahnya sikap Li Uyok, ia tetap saja diborgul. Kemudian keempat orang bersenjata yang menungguinya itu pun membuat api unggun untuk menghangatkan badan, sekaligus membakar daging binatang buruan. Li Uyok sendiri lalu dibiarkan terkantuk-kantuk bersandar pohon. Beberapa saat orang-orang itu memang heran melihat ketenangan Li Uyok, namun kemudian tidak mempedulikannya lagi. Tiba-tiba obrolan mereka terhenti ketika mereka mendengar suara daun kering terinjak, mereka meraih senjata masing-masing sambil bersiaga. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kecurigaan, tidak satu hari pun mereka lewati tanpa kesiapan untuk membunuh atau dibunuh, itulah sebabnya mereka iri melihat Li Uyok tawanan mereka malah dapat tidur dengan wajah yang damai. Suara langkah itu makin dekat, lalu muncullah guru mereka, Hek Wakwai. Kali ini sang guru tidak meluncur turun dengan gagah dari udara sambil berkawak-kawak, melainkan berjalan lambat dengan ayunan lengan yang nampaknya kesakitan. Setelah terjangkau cahaya api, terlihatlah titik-titik darah di sudut mulutnya, agaknya habis muntah darah meskipun tidak banyak. Murid-muridnya yang biasanya sangat memuja dan membanggakan guru mereka, kini hampir-hampir tidak percaya akan pemandangan itu. Guru mereka terluka. Terimpikan pun belum pernah. Hek Wakwai menggeram mengejutkan murid-muridnya, jangan melongo saja. Kita tinggalkan tempat ini secepatnya. Bawa tawanan itu pindah ke mana? Ketempat Pek Coa Sin, Malaikat Tular Putih, Oh Jiang. Jalannya kalian sudah tahu bukan? Orang-orang itu segera bergegas. Li Uyok dibangunkan dengan kasar lalu diseret-seret seperti hewan mau dibawa ke pasar saja. Sementara Hek Wakwai melihat persiapan orang-orang itu sambil sesekali terbatuk-terbatuk keras. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya siap, salah seorang berkata kepada Hek Wakwai, kami sudah siap, suhu. Hek Wakwai melambai ke arah muridnya yang bertubuh paling kekar, gendong aku. Tanpa banyak bicara, murid itu menitipkan lembing pendeknya dan bungkusan pakaiannya kepada temannya, lalu dia sendiri menggendong Hek Wakwai. Rombongan kecil itu pun bergegas meninggalkan tempat itu, menembus kegelapan malam. Api unggun dibiarkan tetap menyala. Tidak lama setelah mereka pergi, Sebun Beng bertiga tiba di dekat api unggun itu. Mereka tidak menemukan apa-apa kecuali bekas-bekas kehadiran orang-orang yang menawan Liu Yook, seperti sisa-sisa makanan. Agaknya Hek Wakwai sudah membawa pergi orang-orangnya, kata Tong Gin Yan Prihatin. Tetapi aku perhitungkan belum jauh. Aku yakin Hek Wakwai terluka oleh sambitan kelereng besimu tadi, Saudara Sebun. Sebun Beng mengertakan gigi dan mengepal tinjunya. Tokoh masyarakat Lok Yang yang terkenal sabar ini nampaknya hatinya mulai disentuh api amarah. Kita kejar mereka. Baik. Aku dan adik Giok akan mengelilingi kota ke arah timur, Saudara Tong ke arah barat. Baiklah. Mereka pun berpencaran menyusuri arahnya masing-masing. Sementara itu Hek Wakwai dan orang Angnya sudah sampai ke sebuah tempat belukar yang sama sekali jauh dari tempat kediaman manusia. Selama perjalanannya, Hek Wakwai yang digendong itu tidak berbicara sama sekali, sering napasnya tersengal-sengal. Murid-muridnya juga tidak banyak bertanya, karena sudah tahu arah yang dituju. Di tempat sunyi itu, anehnya terdapat juga sebuah petak kebun tanam-tanaman obat luas, dan di tengah-tengahnya berdiri sebuah gedung yang megah dengan temboknya yang tinggi dan pintunya tertutup rapat. Di depan pintunya tergantung dua rentengan lampion kertas yang bergorang goyang kena angin, goyangannya membuat bayangan pohon-pohon di sekitarnya seolah-olah hantu menari. Salah seorang murid Hek Wakwai mengetuk pintu dengan gagang goloknya. Pintu dibuka, dan muncullah seorang lelaki bertubuh tinggi dan gemuk yang mulutnya masih berkomat-kamit mengunyah makanan. Bajunya terbuka memperlihatkan dadanya yang berbulu, ia mengenakan celana hitam dan ikat kepala hitam. Sikapnya sama sekali tidak ramah kepada orang-orang yang baru datang, kalian datang lagi besok saja. Sekarang sudah larut malam dan Tabibji yang sudah tidur. Terus ia hendak menutup kembali pintu itu, namun Hek Wakwai menggeram dari balik punggung penggendongnya. Bangsat, congkak benar lagakmu. Kami tidak mencari Tabibji yang, kami mencari Pekcoa Sin Ohji yang. Si gemuk itu terkejut mendengar suara Hek Wakwai itu. Ia lalu menajamkan matanya untuk mengenali siapa yang digendong, lalu tanyanya ragu-ragu, Paman Gurukah yang di situ? Ya, ini aku. Gurumu ada di rumah. Sikap tidak ramah si gemuk seketika berubah menjadi sikap yang sangat hormat. Maafkan aku, Paman, aku tidak melihat Paman tadi. Aku kira orang minta diobati. Silakan masuk, Paman. Hek Wakwai cuma menggeram dan memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk masuk. Si gemuk heran ketika kami lihat Liu Yok yang diborgol dan diseret-seret itu. Paman, siapakah orang ini? Sahut Hek Wakwai, keponakan sebun Beng yang dari sesia. Tempat itu tidak jauh dari kota Lok yang di mana nama sebun Beng begitu disegani. Maka si gemuk pun terkejut mendengar jawaban Paman burunya, wah, Paman menculiknya? Kamu takut? Si gemuk menggaruk-garuk perutnya, wah, bagaimana ya? Yang jelas bisa mendatang kesulitan. Omong kosong. Kesulitan apa? Sampai saat ini pun sebun Beng pasti masih bingung tentang apa yang akan dilakukannya. Kita di atas angin, kita yang pegang kendali, kita yang menentukan aturan permainannya. Tetapi Paman kelihatannya, terluka. Hek Wakwai jadi tidak sabar menghadapi si gemuk yang banyak bertanya ini. Sudah. Panggil gurumu keluar. Si gemuk membawa tamu-tamunya ke dalam. Murid-murid Hek Wakwai serta, Li Uyok. Ditinggalkan di ruangan depan, sedang Hek Wakwai terus masuk ke ruangan yang lebih dalam. Ia tidak digendong lagi, karena merasa malu kalau kelihatan begitu lemah di depan saudara seperguruannya yang bakal dijumpainya. Ia menunggu di sebuah ruangan yang bersih dan berbau harum. Sambil mengamat-amati ruangan itu, Hek Wakwai diam-diam membatin, Hem, berdebah itu rupanya berusaha tampil sebagai orang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Rumahnya diatur begini bagus untuk memberi kesan sebagai orang baik-baik. Hihihi, seandainya orang-orang tahu ilmu yang dianudnya, orang akan jauh lebih ketakutan kepadanya daripada kepadaku. Aku hanya suka daging mayat sebagai syarat ilmuku, sedang dia suka makan anak-anak kecil hidup-hidup. Selagi dia berpikir-pikir demikian, tiba-tiba tersibaklah tirai pintu, dan muncullah seorang yang berpenampilan sama sekali bertolak belakang dengan Hek Wakwai, meskipun usianya kurang lebih sama. Hek Wakwai Bungkuk, sedang orang ini tegap dan tampan dalam usianya yang hampir setengah abad. Muka Hek Wakwai tertutup rambut yang gemel dan berbau dan hanya hidung besarnya yang, kelihatan, orang ini berambut tersisi rapi dan dikuncir seperti umumnya lelaki zaman itu. Hek Wakwai berbau apek, orang ini wangi. Hek Wakwai berjubah hitam kedodoran dan bertelanjang kaki memamerkan sepasang telapak kakinya yang lebar seperti cekar burung, orang ini berjubah putih bersulam dengan kaki tertutup sepatu warna putih pula. Orang ini benar-benar menimbulkan kesan orang sesuci-sucinya. Begitu melihat Hek Wakwai, ia tertawa dan berkata, Wah, malam ini aku mendapat pasien istimewa. Sakit apa kau, si nomor empat? Tergesa-gesa mencaplok ikan sehingga durinya melintang di tenggorokan bu. Atau menggigit batu karena disangka roti yang ngempuk? Hek Wakwai merasa sedang disindir. Jangan mengejek. Aku benar-benar membutuhkan tempat yang aman untuk menyembuhkan lukaku. Siapa yang membukaimu? Sebunding Hek Wakwai hanya mengeram. Si jubah putih Pakco Asin Ohjiang mengejek melihat kebungkaman Hek Wakwai maopin. Baru tahu rasa sekarang, ya? Berulang kali aku katakan bahwa kita baru akan bertindak serempak kalau si nomor satu dan si nomor dua sudah datang, jadi kita komplit berempat. Tetapi kau sudah tidak sabaran dan meremehkan peringatanku, kau bertindak sendiri dan beginilah akibatnya. Rupanya kau sudah mengira ilmumu sendiri tanpa tandingan lagi, ya? Aku tidak butuh nasihat. Aku butuh tempat istirahat dan obat. Nanti kalau sebun beng kemari dan menanyakanmu, harus aku jawab bagaimana? Maopin menjadi tegang sesaat, lalu berkata dengan gusar sambil mengebrak meja, kalau perlu kau boleh mempersembahkan batok kepalaku kepadanya di atas sebuah nampan. Supaya kau mendapat hadiah besar darinya dan boleh ikut menjelati pantatnya. Si jubah putih Ohjiang tertawa sambil mengelus jenggotnya, loh, begitu saja kok marah. Aku kan cuma bercanda. Sudah. Aku boleh menitipkan diriku di sini atau tidak? Orang hampir mampus kok diajak bercanda, apakah kau ingin aku mampus benar-benar? Ikuti aku. Di luar ada empat muridku dan seorang tawanan. Suruh ikut kita sekalian. Cuan rumah kemudian membawa orang-orang itu masuk sebuah ruang pemujaan di hajaman belakang. Di gesernya sebuah patung dewa di tengah-tengah ruangan itu, di belakangnya ternyata ada sebau pintu. Cuan rumah mendahului masuk, nampak tubuhnya semakin lama semakin rendah, karena ia ternyata menapaki sebuah tangga batu yang menurun. Yang lain mengikutinya. Mereka berjalan di sebuah lorong bawah tanah yang suasananya sungguh berbeda dengan di ruangan tamu tadi. Di lorong ini tidak ada bunga-bunga harum dalam fas, melainkan bawah nyir darah yang membusuk, bahkan sayut-sayut terdehgar suara bocah-bocah merengek atau menangis ketakutan. Namun suara-suara itu seperti terhalang dinding yang tebal. Liu Yok tidak dapat menahan rasa mualnya, segumpal air kecut dari perutnya dimuntahkannya. Namun ia tidak dapat berhenti melangkah karena terus didorong-dorong dan diseret-seret. Sementara Hek Wakwaima Opin bertanya, Jadi inikah tempat yang kau jadikan tempat menyimpan bocah-bocah yang akan kasantap dan kau jadikan bahan-bahan obatmu? Ohji yang tertawa bangga. Ya, bagaimana kalau ada orang mendengar teriakan-teriakan bocah-bocah itu dari atas permukaan tanah? Orang lewat misalnya? Di atas adalah kebun obat yang luas kepunyaanku, tidak ada orang lewat kecuali orang-orangku. Dilok yang ini aku terkenal sebagai tabib yang berhati mulia. Iblis kau, si nomor tiga. Ohji yang cuma tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Percakapan itu menambah Muali Uyok. Mereka kemudian melewati trali-trali besi di mana di dalamnya ada anak-anak berwajah ketakutan yang dirantai. Ketika melewati sebuah trali kosong, Ohji yang berkata kepada rekannya, Kau bisa menitipkan tawananmu di situ. Asal jangan kau lupa. Di ahaku. Jangan khawatir. Aku tidak akan memasaknya menjadi obat atau memakannya. Aku tidak suka merugikan teman. Liu Uyok lalu dimasukkan kamar bertrali yang masih kosong itu, pintunya ditutup dan dirantai dari luar, lalu ia ditinggalkan sendirian. Sementara itu, setelah Ohji yang menempatkan Maopin dan orang-orangnya di sebuah tempat yang aman, Ohji yang lalu meninggalkan mereka. Kembali ia meninggalkan dunia bawah tanahnya untuk tampil di dunia orang normal sebagai seorang tokoh amat terhormat. Begitu dia keluar dari ruang pemujaan, langsung dia disongsong oleh muridnya yang gemuk dan suka makan itu. Guru, 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 sebun beng. Ohji yang menampar mulut muridnya sambil berkata dengan gusar, hi, bocah dungu, berapa kali harus ku katakan agar kau mengendalikan mulutmu. Itu bisa mencelakakan penyamaran kita di tempat ini. Muridnya memprotes sambil mengusap-usap mulutnya, tetapi aku tadi mendengar guru sendiri menyebut sebun beng dengan sebutan si sebun beng. Jangan kasamakan aku dengan dirimu, kerbau dungu. Aku bisa mengendalikan mulutku sesuai dengan situasi, bukan seperti kau yang bocor mulut kemana-mana. Masyarakat lokyang dan sekitarnya. Menghormat berdebah itu seperti menghormati dewa, karena itu agar kita aman di sini, selalu sebutlah nama si berdebah itu dengan hormat. Mengerti? Si murid cuma garuk-garuk kepala sambil mengangguk-angguk. Sementara gurunya bertanya lagi, nah, kau mau bilang apa tadi? Ada apa dengan si berdebah sebun beng? Beliau menunggu guru di ruang tengah, astaga, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau dia mendengar kata-kataku tadi, bagaimana oh jiang langsung menurunkan suaranya sehingga seperti bisikan. Lalu ditinggalkannya muridnya sendirian, sementara si murid berbisik-bisik sendiri, ada baiknya juga mengendalikan mulut, tua bangka keparat. Guru berdebah. Sementara itu oh jiang sudah masuk ke ruang tengah dan melihat sebun beng serta sebun giyok duduk menunggu. Kakak beradik tiri itu serempak bangkit ketika melihat keluarnya si tuan rumah. Oh jiang pun bersikap seramah-ramahnya dan sehormat-hormatnya, meskipun sudah tahu maksud kedatangan sebun beng. Untuk tetap pura-pura bertanya, oh, kiranya cuan sebon dan, ia menatap sebun giyok tetapi tidak berani meliarkan macu ketubuh nyonya yang masih montok itu, demi martabatnya. Cepat-cepat sebun beng memperkenalkan, cuan oh, ini adalah adikku sebun giyok, dari sesia. Oh jiang pun bersikap amat hormat, selamat datang di lok yang, nyonya. Sebun giyok membalas hormat dengan wajah tetap murung. Silakan duduk, kata oh jiang dengan ramah. Kedatangan cuan berdua di larut malam ini tentu mengejutkan saya. Apakah ada anggota keluarga sebun yang jatuh sakit? Saya bersedia membantu sekarang juga. Oh, tidak. Cuan oh, malahan aku yang minta maaf karena barangkali telah mengganggu cuan oh yang sudah beristirahat. Oh, tidak, tidak. Saya belum tidur. Saya biasa bekerja sampai larut malam, bahkan kadang-kadang sampai pagi, untuk meramu obat-obatan dan sebisa-bisanya mencari obat-obat baru. Habis kalau siang hari tidak sempat, terlalu sibuk melayani orang-orang yang berobat. Sebuan bang memuji tanpa basa-basi, aku sungguh kagum kepada cuan oh yang siang malam bekerja bagi kesejahteraan sesama. Sungguh masyarakat lo yang dan sekitarnya beruntung dengan adanya orang semacam cuan. Oh iya, dari tadi saya belum mengetahui keperluan cuan sebuan dan nyonya sebuan datang kemari. Cuan oh, kedatanganku tidak ada sangkut pautnya dengan obat-obatan. Ini tentang seorang keponakanku yang diculik orang. Oh jiang pura-pura terkejut, hah? Keponakan cuan yang mana? Anak tertua dari adikku ini, namanya Li Uyok. Diculiknya di reruntuhan perkampungan keluarga Li Uyok. Oh jiang menepuk pegangan kursi keras-keras samlil memperlihatkan sikap marah, kurang ajar. Penculik tidak tahu diri. Cuan, seluruh masyarakat lo yang dan sekitarnya termasuk saya, berdiri di pihak cuan. Katakanlah apa yang bisa saya lakukan untuk membantu cuan. Terima kasih, cuan oh. Sore tadi pemimpin penculik berani datang ke rumahku untuk menunjukkan kehebatan sihirnya. Dia datang dalam wujud seekor burung gagak besar. Dia adalah seorang tokoh pekelian kau dari sekte utara yang tidak ku ketahui namanya, tetapi julukannya adalah Hek Wakuai. Aku berhasil melukainya dengan kelereng mesiku. Kalau dia datang kemari untuk berobat, aku mohon tuan menyerahkannya kepada kami. Tentu, tentu. Orang sekurang ajar itu, seandainya tuan tidak memintanya pun saya. Akan menyerahkannya kepada tuan. Dia takkan lolos dari tangan saya. Terima kasih, cuan oh. Tetapi aku mohon agar cuan jangan menanganinya sendiri, sebab orang itu amat berbahaya. Lebih baik kalau cuan memberitahu kami saja. Baiklah, cuan sebun. Sebun Beng lalu bangkit dari kursinya, diikuti sebun giyok. Kalau begitu, cuan oh, biar kami berpamitan dulu. Terima kasih atas kesediaan kerja sama cuan. Ah, jangan berkata begitu, cuan sebun. Siapa orang di sekitar lok yang ini yang tidak ingin membalas budi kebaikan tuan? Tapi poh jiang dengan ramahnya mengantar sampai ke depan pintu. Namun setelah ia menutup pintunya kembali, dia tertawa dingin dan mengeram. Sebun Beng, keluargamu akan menjadi tumbal kebangkitan kembali pek lian kau. Sebun Beng sendiri, biarpun saat itu sudah larut malam, terpaksa sebun Beng mengkesampingkan rasa sungkanya dengan membangunkan beberapa sahabat baik yang dimintai keterangan. Di suatu tempat di luar kota Lok Yang, sebun Beng bertemu kembali dengan Tong Gin Yan dan langsung bertanya, Bagaimana hasil penyelidikanmu, Saudara Tong? Aku sudah menghubungi orang-orang sindikat bawah tanah. Biasanya mereka punya metu dan kuping di mana-mana, tetapi kali ini mereka hanya dapat memberikan keterangan yang nyaris tidak membantu. Keterangan yang bagaimana, Saudara Tong sebun Giok bertanya mendahului kakaknya. Beberapa orang hanya mengatakan bahwa mereka melihat beberapa orang aneh datang ke Lok Yang dan sekitarnya. Namun mereka sendiri tidak terlalu menggubris. Maklum, Lok Yang adalah kota ramai yang terletak di jalan raya antar provinsi, setiap harinya ratusan orang yang datang dan pergi, tidak mungkin mengamati-amati mereka. Tetapi aku sudah minta kepada kawan-kawan bawah tanah itu. Untuk lebih memperhatikan orang-orang yang ada tanda-tanda pek lian kau. Ayok, sebun Giok merintih lirih memanggil nama anaknya. Sebun Beng merangkul punda adiknya dan menghiburnya. Tetaplah tabah dan kuat, adik Giok. Ayok akan kita ketemukan. Mudah-mudahan bukan setelah jadi mayat. Jangan mengutuk, adik Giok. Mereka lalu berjalan balik ke kota Lok Yang dengan perasaan berat. Tong Gin Yan mencoba meringankan beban hati kakak beradik itu dengan berkata, Kemungkinan besar orang-orang pek lian kau itu menculik Ayok hanya untuk mengajukan suatu tuntutan kepada kita. Mungkin dalam waktu dekat, merekalah yang akan menghubungi kita. Namun sebun Giok tetap khawatir, tetapi kabarnya orang-orang pek lian kau adalah penyembah-penyembah setan, Mereka sering menyebelih manusia dalam acara keagamaan mereka. Soal ini Tong Gin Yan tidak bisa membantah. Bagaimana kelakuan orang-orang pek lian kau dalam menjalankan kepercayaan mereka, Memang sudah menjadi rahasia umum. Perkara hilangnya Liu Yok ternyata tidak menjadi penghalang untuk tetap dilangsungkannya upacara pernikahan Wan Lui dan Sebun Hangeng, Meskipun tidak bisa diharapkan suasana akan segembira seandainya Liu Yok ada di antara mereka. Upacara perkawinan dipimpin seorang imam agama Tai Chin Kau, sesuai dengan agama yang dihianut Wan Lui. Wan Lui tadinya adalah pemeluk agama orang-orang Portugis yang berpangkalan di Makau sejak tahun 1516. Untuk perkawinannya, mestinya memanggil seorang imam Portugis dari Makau, Tetapi Kaisar Kian Leong menyatakan keberatannya yang berlandaskan politik. Sebab Wan Lui adalah orang dekat Kaisar, orang penting dalam pemerintahan, Maka Kaisar khawatir pemberkatan pernikahan itu akan menjadi jalan masuk buat Portugis untuk menanamkan pengaruhnya di istana. Wan Lui menuruti keberatan Kaisar, Maka dia pun memutuskan upacara pernikahannya akan dilakukan menurut agama Tai Chin Kau, Yang sebenarnya serumpun dengan agama orang-orang Portugis namun sudah tidak tercium bawah sinnya Karena sudah masuk China sejak abad 7, jaman dinasti Tong. Bahkan Kaisar Siocong dari dinasti Tong adalah pemeluk agama itu. Tai Chin Kau jadi tidak berbeda dengan agama-agama lain yang datang dari luar namun sudah memperibumi, Seperti Hut Kau, Hwe Kau atau Tia Wiyang Kau. Pemeluk Tai Chin Kau amat sedikit, terbatas di kawasan barat laut. Maka Imam Tai Chin Kau untuk pernikahan Wan Lui itu harus didatangkan dari Tun Hong, Sebab di lok yang tidak ada pemeluk Tai Chin Kau seorang pun. Hari itu, upacara pemberkatan berlangsung hidmat, lalu dilanjutkan dengan perjamuan. Perjamuan itu adalah tempat bertemunya tokoh-tokoh masyarakat kota Lok Yang dan sekitarnya. Tokoh silat, tokoh pemerintahan dan sebagainya. Di antaranya nampak Tabipo. Ji Yang Yang bersikap sangat ramah kepada siapapun. Au Yang Hau juga sibuk mendekati dan memperkenalkan diri kepada orang-orang yang dikenalnya sebagai pendekar, tanpa lupa memperkenalkan julukannya sebagai siau peahim, beruang putih kecil, sambil membawa-bawa nama pamannya. Sementara Bwe Gin Leong mengincar sasaran lain. Ia melihat Gubernur San hadir bersama anak istrinya. Puteri Gubernur yang bernama Subpek Lian itu sungguh gadis cantik yang menarik perhatian orang-orang. Bwe Gin Leong yang tampan dan halus gerak-geriknya berhasil mendekati gadis itu, mengajaknya berkenalan dan berbincang-bincanglah mereka di satu meja, meskipun gadis itu tetap didampingi ibunya. Maka dari mulut Bwe Gin Leong pun mengalihlah kalimat-kalimat dari buku-buku yang pernah dipelajarinya secara tergesa-gesa, untuk menunjukkan bahwa dirinya cukup terpelajar. Perjamuan itu dimeriahkan oleh pertunjukan akrobat kelas 1, undangan Gubernur San sebagai sumbangannya. Nenek Segun juga hadir dalam perjamuan itu, duduk dengan angkuh di salah satu kursi kehormatan. Dalam diri nenek tua itu sebenarnya sedang timbul pertentangan hebat antara dua perasaan. Di satu pihak dia iri dan benci melihat begitu hebat perjamuan pernikahan anak Sebun Beng, padahal Sebun Beng sering ia remahkan dengan sebutan si jongos. Di lain pihak nenek itu sadar pula bahwa dia dihormati orang-orang karena dianggap sebagai ibunya Sebun Beng, seandainya tidak, tak ada orang yang menggubrisnya. Nenek Sebun menaruh harapan besar ketika melihat cucu kesayangannya tengah mencoba mendekati putri Gubernur San. Mudah-mudahan kelak Alyong berhasil mencapai kedudukan yang lebih tinggi dari si kacung Liu Beng. Dan nenek Sebun boleh merasa lega bahwa Liu Yok sedang diculik orang. Seandainya tidak. Alangkah malunya melihat si Pin Chang itu hilir mudik di tengah-tengah perjamuan sebagai anggota keluarga-keluarga Sebun dari Sesia. Bahkan nenek itu berdoa mudah-mudahan cucunya yang satu itu sudah disembelih oleh orang-orang pek Lian Kau. Ketika itu, sesuai dengan adat, yang duduk di ruang perjamuan hanyalah si mempelai pria yang berjubah dan bertopi merah, dengan hiasan kembang-kembang kain sutera merah pula. Sedang si mempelai wanita berada di ruang pengantin bersama pelayan-pelayannya. Wang Lui yang tampan itu mukanya sampai merah karena berulang kali menerima ajakan minum arak dari para tetamu. Adalah hal biasa di tempat itu, bahwa seorang pengantin pria pada malam pertamanya justru tidak menyentuh istrinya, sebab harus digotong ke kamar pengantin dalam keadaan mabok. Wang Lui dengan gembira menerima ajakan minum dari sahabat-sahabat kembarnya, Tong San Hang dan Tong Hai Long, masing-masing tiga cawan. Kepada Tong Hai Long, Wang Lui punya hubungan khusus. Kedua pemuda itu dulunya adalah saingan asmara dalam memperebutkan sebun Hang Eng, dan akhirnya Wang Lui lah yang berhasil mempersuntingnya, meskipun mengenal lebih belakangan. Kehadiran Tong Hai Long dalam perjamuan itu mencairkan ganjalan masa lalu, malah kini keduanya terikat persahabatan yang lebih erat. Acara saling menyuguh arak antara dua pendekar muda kenamaan itu tentu saja menarik banyak perhatian para hadirin. Au Yang Hau tidak melewatkan peluang itulah cepat-cepat berdiri dari tempat duduknya untuk mendekati kedua pendekar muda itu dengan langkah yang gagah, jubahnya melambai. Ia sengaja melangkah melewati tengah-tengah ruangan yang dikosongkan dari meja dan kursi, tempat untuk pertunjukan-pertunjukan tadi. Dengan melewati tempat kosong, mau tak mau perhatian orang akan tertarik kepadanya. Tiba di dekat Wang Lui dan Tong Hai Long, ia berkata dengan ada gagah dibuat-buat, suaranya keras supaya didengar semua orang. Bagus! Bagus! Saudara Tong, siapa yang menjadi sahabatmu akan menjadi sahabatku juga. Kita para pendekar muda haruslah bersatu membasmi kaum Durjana. Saudarawan, aku pun menyuguhimu tiga cawan arak. Wang Lui sama sekali belum pernah mengenal Au Yang Hau. Tadi ketika melihat Au Yang Hau melangkah menyeberangi ruangan kosong di tengah, ia menyangka Au Yang Hau sebagai seorang anggota rombongan akrobat yang akan menyuguhkan nomor pertunjukan berikutnya, sebab Au Yang Hau melangkah dengan gaya seorang bintang panggung. Bedanya, Au Yang Hau tidak diiringi tetabuhan gemereng dan tambur. Namun karena Au Yang Hau sudah mendekatinya dan bersikap kelewat sahabat maka Wang Lui tidak tega mengecewakannya. Dengan ramah ia menjawab, terima kasih banyak. Saudara ini adalah. Jawaban Au Yang Hau adalah jawaban yang sudah dilatihnya berpuluh kali sambil melihat bayangannya sendiri dicermin, disesia, Aku, Au Yang Hau, teman-teman memberi aku julukan Siaw Pek Ahim yang menjadikan aku merasa malu saja. Aku adalah keponakan dari ayah mertuamu, saudarawan. Ibuku adalah. Begitulah Au Yang Hau panjang lebar menjelas-jelaskan siapa dirinya dan keluarganya, jangan sampai pendengar-pendengarnya tidak tahu. Wang Lui menunggu Au Yang Hau selesai bicara sambil mengangguk-angguk dan pura-pura tertarik. Selakanya, makin Wang Lui memperhatikan, makin tidak selesai-selesai omongan Au Yang Hau. Ketika itulah seorang pengawal gubernuran masuk tergopoh-gopoh untuk berlutut menghormat di depan gubernur San, lalu membisikkan sesuatu kekuing sang gubernur. Wajah gubernur berubah, buru-buru dia meninggalkan tempat duduknya untuk mendekati dan membisiki Wang Lui. Adegan itu tentu saja menarik perhatian orang-orang seisi ruangan. Semua orang berhenti bercakap-cakap dan menatap kedua orang itu. Kemudian Wang Lui berdiri dan berkata, Tuan Tuan, saya minta dengan hormat agar Tuan Tuan mempersiapkan diri, sebab Sri Baginda berkenan hadir di sini. Keruan orang-orang itu menjadi gempar. Perjamuan itu benar-benar menjadi perjamuan amat bermartabat karena kehadiran Kaisar Kian Leong sendiri di situ. Benar-benar keluarga Sebon Dilok yang mendapat kehormatan besar. Sementara itu, Wang Lui, gubernur San dan Sebon Beng telah melangkah berendeng menuju ke pintu. Orang-orang di perjamuan juga berdiri semuanya sambil merapikan pakaian masing-masing. Sebelum Wang Lui bertiga mencapai pintu, dari luar malah sudah melangkah masuk seorang pemuda berpakaian rapi namun tidak mewah, dengan tangan memegang kipas lebar. Diiringi dua lelaki tegap. Orang-orang di ruangan itu tentu takkan tahu kalau pemuda itu adalah Kaisar. Seandainya Wang Lui tidak berlutut dan berseru, Ban SWE. Ban SWE. Ban SWE.